Dia menggunakan tiga jaringan ini, yang saya bilang tadi ada jaringan internasional, jaringan nasional, dan jaringan lokal. Internasional inilah yang berperan untuk apa? Untuk meminta jaringan nasional ini untuk mencari pengantin-pengantin yang mereka pesan. Kapan mereka mendapatkan itu? Ketika dari jaringan nasional ini menemukan pengantin yang dipesan oleh warga negara asing ini, baru dia melakukan sejumlah pembayaran-pembayaran. Kemudian jaringan nasional ini tidak bekerja sendiri, karena dia tidak bisa menjangkau di jaringan-jaringan di wilayah, sehingga mereka punya kaki tangan. Baik itu terhadap orang yang pernah melakukan itu sendiri sebagai jaringan dia, atau pihak-pihak lain yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Terima kasih sudah menonton!